Kita ke informasi selanjutnya, petugas kepolisian Pores Kabupaten Samosir, Sumatera Utara berhasil mengungkap dan menangkap tersangka kasus pembunuhan Pasutri, pegawai hotel di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pelaku nekat membunuh pasangan suami istri ini karena dendam. Pelaku pembunuhan sadis terhadap pasangan suami istri di sebuah hotel di Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada 11 Juli lalu berhasil ditangkap petugas kepolisian Pores Kabupaten Samosir. Marwan alias Begu ditangkap saat berada di kota tebing tinggi dalam sebuah bus karena hendak kabur ke pekan baru. Pelariannya berakhir setelah sembunyi dari kejaran polisi selama 10 hari. Pelaku terpaksa diberi tembakan di kedua kakinya setelah berusaha melarikan diri dan melawan petugas saat mencari barang bukti yang dibuangnya di lokasi tempat kedua korban dieksekusi oleh pelaku dengan menggunakan martil. Dia mencoba melarikan diri dan bahkan dia mencoba melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan kepada petugas sehingga petugas memberi tembakan peringatan. Namun karena petugas memberikan tembakan peringatan tidak dihiraukan, melakukan tendangkan tegas dan berhubung. Demikian. Motif pelaku menghabisi nyawa kedua korban lantaran pelaku sakit hati. Dari penelusuran pihak kepolisian, petugas kemudian mengetahui bahwa sepeda motor dan uang belasan juta rupiah milik korban raib diduga dibawah kabur oleh pelaku. Kini pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dan perampokan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kamu Patensi Malungun, Sumatera Utara, Daud Cito Hang, TV One, mengabarkan.